Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Belinyu, Lanal Bangka Belitung beserta beberapa stakeholder menggelar kegiatan bakti sosial yakni sunatan masal, donodara dan pengobatan gratis. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Lanal Bangka Belitung dengan tim CSR Global TV MNC Group serta CSR Kencana Group. Komandan Lanal Bangka Belitung, Kolonel Laut Teguh Gunawan mengungkapkan kegiatan bakti sosial ini adalah rangkaian memperingati hari armada tahun 2016 dan hari jadi Lanal Bangka Belitung yang ke-16. Teguh berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari armada RI tahun 2016 dan hari ulang tahun Lanal Bangka Belitung yang ke-16. Harapan dengan adanya kegiatan ini? Harapan kami dengan kegiatan kami ini, kami dapat ikut serta membangun provinsi Bangka Belitung, bersinagi dengan pemerintah daerah dan mitra penggiatan laut untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung, khususnya tempat-tempat atau daerah yang kami anggap membutuhkan, membutuhkan sekali perhatian yang lebih. Lukito Wisno Putro selaku tim CSR Kencana Group mengucapkan terima kasih kepada MNC Group yang selama ini telah mendampingi dan mendukung pelaksanaan pemberian bantuan ke masyarakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan juga kami terima kasih kepada MNC Group dalam hal ini Global TV yang sudah banyak membantu dan mensupport kegiatan-kegiatan korporat sosial responsibility kami di wilayah Bangka Belitung dan juga nasional secara umumnya. Dalam hal ini program CSR yang kita laksanakan kali tahun ini bekerjasama dengan beberapa stakeholders yang ada di Bangka Belitung dan juga ini merupakan wujud nyata kontribusi PT. Sawindu Kencana terhadap sosial dan lingkungan yang ada di wilayah kerja kami. Dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini, sebanyak 70 anak mengikuti hitanan masal, 70 orang dewasa mengikuti donor darah, dan 60 warga yang ada di Kecamatan Belinyu mengikuti pengobatan gratis. Dari Kabupaten Bangka Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Terima kasih.